Oke, otoritas jasa keuangan segera menerbitkan peraturan perbankan untuk mendapat persetujuan branchless banking atau kantor virtual bagi nasabah mikro. Peraturan itu juga akan berlaku bagi bank pembangunan daerah. Peraturan OJK akan memperluas kemampuan bank menyebar agen yang memenuhi syarat teknologi dan sumber daya manusia. Kantor virtual membutuhkan keterlibatan perusahaan teknologi, misalnya dengan penggunaan kombinasi nomor telepon seluler dengan nomor rekening penabung. Untuk tahun pertama, OJK akan fokus pada penyempurnaan infrastruktur dan memberikan pendidikan tentang transaksi virtual kepada masyarakat, serta sosialisasi ke nasabah. Program ini diperlirakan baru akan berjalan maksimal dalam waktu kurang dari 5 tahun. Segera, karena kan ini sudah kita sosialisasikan kepada banknya dan minatnya itu banyak. Nah, memang mungkin kalau minat banyak, tapi kan kita harus cek betul-betul minat tapi didukung oleh persiapan yang baik atau tidak kan gitu. Nah, makanya nanti ada satu persatu approval dari OJK, you boleh, you tidak boleh. Pak, paling mungkinnya sudah ada atau tidak? Akan kita keluarin. Kapan? Dua minggu, satu bulan inilah paling lama. Berarti bulan berapa? Ya, kita buat. Akhir bulan ini, November lah, akhir November. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.